Baik pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan Joko Bayu Channel pada malam hari ini. Sengaja saya akan meliput tentang apresiasi sastra Jawa. Kebetulan malam hari ini terima kasih Pak SD Barmawan sebagai seorang penyair Jawa terutama yang membuat sebuah cerita cekak, yaitu cerita seputaran kehidupan tentang masyarakat, menggambarkan masyarakat, di mana ada lima karya Pak SD Barmawan yang malam hari ini akan nanti setelah episode pertama akan kita bacakan yang diakhiri malam hari ini. Pertama Pak S.B. Termawan sebagai pencipta karya daripada sastra Jawa ini, yaitu cerita cekak. Kemudian nanti akan dilanjut Pak Termawan membacakan cekaknya. Kemudian dilanjut Pak Sardimin, Pak Dr. Andes Sardimin dan Pak Hidalang Suhardi, nanti saya, kemudian itu dengan Pak Sardimin. Pak Termawan, saya terima kasih sudah memberikan izin kepada Jepo Bayu Channel untuk riputan khusus. Saya pikir tayang ini sangat penting untuk apresiasi sastra Jawa terutama. Mungkin perlu saya sampaikan dulu ya tentang biodata karya seorang pencipta daripada cerita cekak ini. Biodatanya Pak S.B. Darmawan, ini beliau Sugiharto Budi Darmawan, wibit nulis tahun CEWU 1120 Bapad, naliko ngang sukawruh ing fakultas sastra UNS jurusan sastra daerah. Tulisannya awjud cerka, cernat, keguritan, imbangan buku, apa dini laporan jurnalistik ing bahasa Indonesia, apa dini bahasa Jawa. Guguritan ini kampiun yang antologi guguritan ini mempingin kondo bareng karawin ditukul dan klik SWTPS, CEWU Sangatus Ulmobitu, Pegiat Komunitas Sastra Umatulis Suko Harjo 2011, saya ini dari perangkat desa yang kantor desa Tegal Mati, modul 8 Suko Harjo. Pak S.B. Darmawan, terima kasih. Mungkin secara sepintas saja Pak S.B. Darmawan, tentang karya lima karya cerka panjelengan bisa diteritakan Mas, dari pesannya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Di antologi cerka yang dibuat oleh antologi, apa ya, Omatulis Barjo ini, ini memang dulu pernah di luar di Quran semua ya, dari pertopatulis keliwat, kamu terdok bergantir kamu sampai pitakon-pitakon. Itu memang pernah saya tulis di Quran, saya lupa ada di Kartika, ada di Banyu Baru Semarat, tahun 8 bulan. Jadi memang semacam pengurahan kembali ya, tapi memang untuk dokumentasi dari teman-teman rumah tulis Subaharjo. Di situ saya memang menulis cerka, cerita-cerka, itu cerpen dalam bahasa Jawa, karena saya juga menulis dalam bahasa Indonesia juga, yang namanya cerpen, yang cerita pendek. Nah, di situ memang kebanyakan saya mengupas masalah apa ya, pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya jumpai, selama saya hidup di desa, namun kadang-kadang hampir seperti itu. Artinya memang itu memang satu refleksi dari, karya-karya saya itu refleksi dari keadaannya, karena menulis itu paling mudah itu memang menulis pengalaman yang ada. Artinya kalau kita mengadam-adam itu memang tidak sulit, tapi kalau menulis apa yang kita lihat, yang pernah kita alami itu kita tinggal mengeser ulang, mengalami kita dalam bentuk sastra ya, dalam bentuk tulisan itu, bukan bisa jadi sebuah karya sastra. Seperti itu, lapan belakangnya. Ya, terima kasih Pak S. Yudaman yang sudah mengantar tentang apresiasi sastra, di malam-malam hari ini akan kami bacakan berempat ini, untuk apresiasi, terutama para generasi muda penerus, daripada sastrawan, sastraan muda, khususnya di Desa Kalmati, dan juga di Modul 8, Suko Adjo, dan Solo. Nanti yang pertama itu, ini karyanya Pak S. Yudaman itu, judul cerkanya itu, Mertobat Wiskliwat, kemudian Kanto Bedok, Emprit Gantil, Kangen, dan Pitakon-Pitakon ya. Ada lima cerkak yang nanti akan kita bacakan, tentunya nanti yang diawali oleh Pak S. Yudaman, Darmawan sebagai pencipta daripada terkah ini, silakan Pak S. Yudaman untuk bisa memulai sesuai dengan pilihan panjemenan. Pak Arti dengan Pak S. Yudaman, silakan kita exit dulu, sementara. Mertobat Wiskliwat, di sini Sugiyarto, di Darmawan. Siapa yang di sini pulau di sini, Uripe, di rasaku-rasaku sang soya kosa, Saban esok, Tenggitulu, apa ini? Ini mengingati, ngarmakan dulu, Dewa, Tersahdagas. Unsura, kita inginkan, kans cepat banget, pelayun. Apa yang ini disebut hukum karmal? Mudah-mudahan pakarti, kita sudah tidak ngomong-ngomong tuanya. Dua itu banjur kelingan, karena zaman kami miskau. Selalu semua, dua itu panceng, mengerti saya sudah selesai orang tuanya. Di sekolah ini, di sekolah SMP, sedangnya orang tutup. Amar itu, saya sudah menggolos dan duit yang membayar SMP, 16 orang yang berkata. Pembelian, di sekolah ini, di sekolah ini. Di sekolah ini, di sekolah ini, menangis penyakit yang hilang. Terus, mengekalkan duit SMP, dan malah tidak. Tidak ada yang berlaku, gula balik menghanti bapaknya juduk. Bapaknya ingin anaknya dari pengangguran, yang setelah itu, secara ketahuan saya kapal. sepeda motor yang mengajak, bisa banggu mirawiri, dagang, dan mengajak. Sampai lagi setahun sepeda motor, atau setelah itu, bisa banggu tak melitakan pilihan bagi dan dagang. Uga busis. Ngapas mengingatnya, tetapi tidak mencanggung buru kesenangan ini terakhir, untuk melakukan melalui PSG. orang tua ini mesti bahwa jodok banget marang sholah tingkahnya anak maho menghanti banjur dita konaknya marang pinter yang dikandali supaya anak-anak maho dirabek tenang sakwisi oleh bucu dan woi banjur katon sergeb biar itu orang tua ini garap sawah dan kerasan orang tua nanti kita sudah membuat setahun kita sudah membuat setahun dikandali kumat mana bujunnya sudah orang dikandali saya juga banjur jalu pegat dan mulai nyanggungan orang tua ini janggungan orang tua ini malah DWE sudah menolong buitnya bapaknya dan adol kalung simbo ebaran dan dikandali menolong sertifikat lemai orang tua banjur dikandali nganti hutan sekanggusa mempinggak menyangi jakarta mehlimpang tahun kepungkur dalam iklayapan yang kutu metropolitana dan pegawiannya mung seneng-seneng mesti mesti bayi arpa akisang ini ya suwi-suwi tidak gagal sidani mulih dari kiri untungnya DWE anak tunggal mulai tekani dikukup dikandali malah disubiwa-subiwa kaya anak karmis hilang bola bali mana malah orang tua ini boleh kipitik barang kagung jelamati anak esin bali mulih mau menangin gendengi orang marik orang tua ini mengisah berusaha berusaha setahun simbo ebaran mati selesai candahnya bapaknya bapaknya berganti selesai karena penduduk kabutan memiliki tingkah lankolah anak esin bali selesai 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 DWE berusaha dikasih tinggal mati seluruh seluruh orang tua ini panjang selesai 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 tempat ketika yang tidak menjaga seorang yang yang setan seorang berusaha yang berusaha yang tidak hidup setahun yang mati yang mati di selesai selesai untuk orang jamak menyekel duit nganti aku purwan muto rinongi panggawaini mung seneng-seneng main kertu jajan kacar loena menyalokalisasi mumbadho nopsu salianikwi mungkuru orang kekasih caranya belakang orang nanti rongtaun duitnya paduran sawah setengah patok 11 sawah tinggalan orang tuanya wiskiri setengah al-gitormah duit maka yutoh-yutoh yang ditempa durung lebih setahun sampai kusus tangguh seneng-seneng rinongi bareng ketika duit hati ini di rumahnya margot orang bisa seneng-seneng sedangnya lemah kumansing dari orang tuanya isi tanca keseh dan kebak tangguran manikawarno takut didol sisanya ngomel masih dideki rumah yang murah didol TKT ngalik oleh duit siapa anggunnya adol rumah mau tanggung ke warung cintan nangin bareng ke warung mungkisom laku sawah suwi-suwi ketika modal amargo manawa badisidik tatut ingin jauh ceki saibor abiswa kulak mana langsung suwi barang dagangannya enteh ketika duit dan orang bisa menjauh kesenengannya tidak ada lagi DWE seorang nikah papan puman yang murah dari ratusan meter lepas sehidupi rumah mau sidani didol yang mumpak turu bisa turun menjadi koncak-kocok main yang mau pikirin lantanan sidani DWE sidol tadi dilandangkan yang turusak unggur unggur di dalam waktu yang berjalan dengan kereh tanpa pengguna bikin putri doumi sudah berjalan dengan koreh selamat tengah tetap di depan jika pake koreh putri doumi dan kemudian diterbitannya seperti diterbitannya diterbitannya yang berlaku dengan berlaku tetap jangka atau jangka yang terlaku Amar goli Lagi saat ini Dari kerasa ini ngelak Dengan mesin kaya nangkini Maler Dari bisa turus diri Kaya ngembangnya bareng meruh Ada inggung titik Ada tengah tumpeng Sebaiknya nganget kebul-kebul Aduh Yang cedaknya ada widang kopi Kesehatan kebul-kebul Apabila Kesehatan dikurang ه Mereka menangani Kesehatan kebanyakan Orang Tenggung Kesehatan ngembang Lebih jadaknya Lepasanya Lepasanya Kesehatan kebanyakan Seperti Banyakan Seidah yang berada di tengah-tengah mempunyai motor yang lewat dalam beding lampu DWE melalui keringkang-keringkang tangi dan petang-perih lalu melalui garis segera di buksa Jumangkah mengikuti budu besok makan sehingga perang-perang dunia orang yang berada di petang di pojok pasar DWE merupakan yang lagi cekar-ceker ada pahlawan membunyai orang-orang Oh, apa yang bakal menghubungi dadi yang aku menghubungi sambatnya jurni Oh, bapak siap aku menghubungi sehingga aku dadi ini aku tinggalkan diri sehingga anak murah kosa Bapak ini kalau mau sakit lo bisa lewati ini Harum dadi gelandangan DWE lagi besok ini memarang pembunuhan tapi habis mau ke badut tiba seorang anak yang gunanya mendetak digetuk DWE terus melaku kepengen golet pangan tapi ada di dunia di pojok kampung dan ada di warung medaran tapi DWE tidak tidak menyedakkan di dunia di dunia dan ada di warung dan ada di dunia di dunia apakah itu aku akan menghubungi berarti ini dan ini peringatan sang soya dadi sehingga DWEH menyebabkan jadi untuk yang harus berhubungan dengan sudah di seluruh yang sangat seperti Jangan lupa. Tapi sedih. Lenggak-lenggak nonton suasana sepi. Orang ada prabanyang. Pidkuwi bisa tak jelaskan seperti ini. Halon sikiri Jumangkah Menyang emberan mau. Sepedanya tinggal-tinggal di cadang. Nangis di mataan. Kuk! 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 Ada yang lebih besar kuce Jenna Kommentar. Ada sebuah kuc applauding Akhirnya berdua kepencintaan. Sepedanya percayaang perembangan wanitaan. Faham sekali tidak diakhir adalah Tapi mereka kukur wanitaan Dari sepedanya , Siapa punya wanita yang dipotong. Malin .. Malin . Orang suwi, Dewa sudah dikepung pulang lupang. Sirai terasa mumpung, menarik kalau ngepuk selengkau, nganteng pilingannya. Untuk memetik, apapun diantung sokongan kewetan. Kusama amruk lengkau. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Lama-lama Dewa terlupa, bernama-lama Dewa terlupa. Untuk salah satu detik, Dewa terasa apapun teleskaps. Dan tanya bensin dengan ironi. Artinya kayak sementir. Demikian pembacaan cerka dari SB Termawan. Silahkan Pak Dr. Andersar Jimin untuk membaca cerka karya SB Termawan judulnya Kangen. Silahkan Pak Jimin. Nanti setelah itu baru dilanjut oleh Ki Dalang Soehardi dengan judul Emprit Gantil. Kita saksikan pembacaan serka oleh Pak Dr. Andersar Jimin. Kangen. Ini Sukiyarto Budi Termawan. Ini, ini bulan ini di Wurkono, seperti katun pucat. Orang padang kayak biasa ini. Ah, bulan yang ini sunari kalah-kalah sunari lampu merkuri ini. Ini kura gede. Dudu desa yang sepi dan peteng kaya di sana. Man, gini ya awai Dewa tinggal ke desa. Gini ya man, Parman, Oranya Uri, Pitakon Kui, Sarmin, Sing Nyalahake, Shirae, Onopangkone, Ukomene. Angin, Adam Sumilir, Alon, Nerak, Sepining, Swasono. Jalan yang sangarpe, Kang biasa ini rame yang awan. Buni iku sepi nyenyat. Mungsi ciluru, Pitmontor, Sing liwat banter, Minyak, Menyak, Sepining Swasono. Sawise kuwi, Sepi maneh. Man, Gini ya, Bulan yang Nurkai, Pucat man. Sarmin, Takon maneh, Sawise meneng, Sawantara luku. Parman, Sing, Wiswiwet, Liyar-liyar, Ngantuk, Geragapan. Abot, Rasane, Ard Nyawa. Dewa emu, Bisa, Mijat-mijat, Sirai, Mitra, Kui. Yo, Sarmin, Saiki, Kari, Siji-siji ni Mitra, Sekolisane, Sing, Ono, Sandingi. Nanging Mitra, Sing, Siji-siji ini, Saiki, Gumletak, Tanpo, Doyo, Ingpangkoni. Wismes, Sepuluan Dino, Ini, Loro, Buh, Loro, Parman, Orang Ngerti, Amargo, Duruburitake, Nyang Dokter. Dwe, Uga, Orang Ngerti, Caranya, Kepi, Nambani, Larani, Mitra, Sing, Tuhumau, Sing, Bisa, Dilakoni, Mengancani, Lami, Jati Awai, Sinambi, Ngerih, Supaya, Sabar, Lantungo, Marang, Singkwoso, Supaya, Inggal, Lekas, Semari, Coba, Rungok Naman, Rungok Nuh, Rungok Nuh, Rungok Nuh Kae, Bocah-bocah, Podol Nyanyi, Jamuran, Yang Sangi Sore, Sinar Rembulat, Yang Sangi Sore, Wit Sawo, Yang Latare Pak Lurah, Jamuran, Yoke, Ketok, Jamuran, Piye terus emang, Piye, Ilingomin, Ilingo, Iki, Onokoro Gede, Ura'ono, Bocah-bocah, Singkwoso, Singkwoso, Yang Sangi Sore, Sunarin Rembulat, Tontonan Kae, Lampu Merkuri, Singkwoso, Tontonan Kae, Gedung-gedung dur, Singkwoso, Singkwoso, Ura'ono, Bocah-bocah, Singkwoso, Tontonan Jamuran, Jawabnya Parman, Tidak, 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 Singkwoso, Tidak, 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 menutupi duraganya oleh proyek kekauannya panceng mung duit tenaga dan otot yang rusuh yang gadip yang ngelih nangin kuciwane sepuluh dino kebungkur sarmin nandangkoro mundak dino lorone mundak dodro sidane saiging lembrek tanpa doyo janjane parman pengen ngajak mulih kan jane mau nangin durung oleh izin soko mandori isih disemayani telung dino ngkas man aku pengen menyangsoah maneh macul nandur pari matung lang pengen ambu gantani endut sik anyek yang sikil oh tontonan kuih tontonan kuih manuk-manuk puntut podo nunggangi kegeri kepu ruak nopui kodok-kodok sik podo ngorek bungai parman geragatan maneh kurungu tembungi kan cani iku rungun kurungu kandani sarmin sik lancar kamongko lagi nandang ngorokang temen parman mijet-mijet awa ee sarmin rohso panas kuyomowo nangin ah genio bulan yang burukai pucat kuyomono parman mandeng langit bulan yang langit kono panjang katon pucat dewa ee kalingan mong sore sarmin jaluk metu sik kobra sik tinggutur buruk-buruk bangunan kuyo dewa ee sehingga langit ungi kambawiro langkebak lintang ngentang ngentang mong kapan awa ee balim yang diso sabar mong aku wis oleh izin pak mandur nangin kau nunggu telung dino kengkas amargo duit di kajian burung ono hmm ya aku wis kangen banget marang bapak simpok aku pingin banget menyang sawah mana mesti di lemah disandirwis panen dan ada wayang rasulan bersih disa nangin ah genio bulan inggur kai sanzo pucat cahyani ming ee liga ming alo ee parman lirih lantambah ngunun marangkantani singgu cek korakarwanku sesu esu menawa sering wis meletak aku ura kepingin ono kini mana aku pingin macul lantung suaranya manuk perenjak singgayir ing pablingan aku wis ura keping lantung suaranya montor singbudeki kuping lantung bensin sing lebu ing iroh ya ya aku semuanya ugo sing sahabat sik sejak yang pak mandor semuanya duit kuwi merdik takcak mulih kuwi bakal ketemu bapak lanci buku manu tenang ya manu suaranya sarmin sing leh sikiki dati rodo banter kebak pengharap perep tenang ya aku ugo pingin macul di sawah manu ngerasa ake anyepi banyu kalen sing milikum lindi kurmu ake ucai manu ing pablingan nonton wayang lanyawang bocah bocah tulangan jamuran kalau ibarman ngeyemi-myemi kancani amat kemesak nyawang kahanan saya jahe sarmin mareng amat ke sawah sikwi diw bayun menem kahanan dati sepi manah kadang kalo soko arah gerak ke burungu suaranya watuk watuk la nafas sing sahabat soko buruh-buruh sing turuh kekesel masini buruh-buruh kancani mau podotur ke pati nyawang kesel yang sising disengguk sawisistina mumput meres tenoko ing dalang kono kerungu suaran mobil kan ngebut banter sawah yang mobil liwat lantumadaan soko nyeru mobil mengukum liang botol-botol minuman keras kan diunca laki ngantem aspal dan ambiar berada di sawalang-walang banjur lamat-lamat keburungu kuyuni wong sing lagi podo mentem yang sadrungan mobil mau lanteng imperan gedung sing durung dati mau parman liar-liar nyonggong ngantuk sirai sarmin isih onoing pangkwani man parman lirik sarmin haru-haru orang ada jawaban man saya kira itu yang yang apa saldeng parman aras-aras man gini bulan ingur kaya parman tambah umum amargo kan cani yang lagi nandang lorikku takun dua bulan yang pucat rembulan lansawah gini ah mesti sangin bangun banget marang disani lanteng kalingan marang jaman isih cilik lanteng koseban padang bulan bareng-bareng tulanan ada latar jambar lanteng padang parman lanteng kalingan jaman isih cilik lanteng kong ada yang bisa pinggir alas kono berbarengan wong lorong angun kebu lanteng kalingan mesti lanteng kakang wong lanteng kaku muka lantengkan nampung lanteng kakek marak berbelah lanteng kakang lanteng kakang enak lanteng kakang lanteng 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 kakang Hai sepira rata tiga kandangnya karusan memang nangi saiki Sarmin kelemper tanpa Hai awal panas Koyomowo yo Sarmin seksergep menyang sawah lantrus way macul insani sore Sengitang panas Sarmin sing seneng dulanan jamuran insani sore sunar bulan Sarmin sing sak durungi mangkat penyangkut terus terang kondo marang dewe menawa kepencet marang sumini anak elek wongsa Hai lantui rencana menawa wis oleh duit sing akek sopaputok bakal ngelamar sumini ngerti menawa saya Sarmin lemper tanpa toyo aku kangen marang sawah lampingin dulanan jamuran manek man yo yo aku Uga monkonomi jamuran jamuran yo kekikik tok jamuran yo kekikik tok nangin gini yo rembulannya tambah pucet gini gerenengi Sarmin sepi sauntoro Hai hawaneh sang soyaatis parman ngajak Sarmin legum yang berat nangin man opo gelem kwe tajak munggah menyambulan oh mesti wae mesti wae sauri parman kanti bingung tanganeh ngeleselos batu Sarmin panas singkoyomowo ura mendo mendo oh mana awa idewe bareng-bareng munggah menyambulan opo onokono yo ono sawah yo ono kebunya yo man oh mesti wae mesti wae mesti wae berbaringan karo Sarmin parman mabur menyambulan tanganeh wong loro gegandingan nangin dumadaan yang satengah ngendalan tanganeh parman uwal sokotangani Sarmin parman tigwoko meliang ngelangin kak jumbwa jadi Sarmin terwai mabur 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 menyambulan parman benguk sarusane nyeluhi Sarmin nangin Sarmin orang ngelapi lahan bukasaneh awae parman tumipo ingbungi parman benguk suruh berbatin melayak padirangan ah tibaimu impen nangin min Sarmin min Sarmin parman uya uya awae Sarmin si isih tu ono pangkone nangin ora ono wangsulan meng Sarmin lirih parman nyeluhi jendengi kak jani mangku atini teratapan tanganeh ngelus-elus badui Sarmin sing anyep nyanyep demikian pembacaan cerita terkak dari